Review Show Unit Cluster Heron by Sumarekon Serpong yang berlokasi di Gading Serpong Kali ini saya akan membahas Show Unit tipe 11x19 dengan pilihan layout premium hook Cluster Heron hadir dalam 4 spek rumah yaitu tipe 9x16, 9x19, 11x16, dan 11x19 Tentunya Sumarekon Serpong memberikan pilihan kepada kita yaitu pilihan layout standar atau premium Selain tipe pilihan layout Sumarekon memberikan opsi yaitu penggunaan marmer import atau lokal pada flooring Serta spek untuk tanpa atau dengan lift ya Tentunya hal ini mempengaruhi harga dari setiap unit rumah yang akan kita ambil Launching perdana di tanggal 19 November 2022 Jadi Cluster Heron ini merupakan produk baru dari Sumarekon Serpong Unitnya Inden selama 24 bulan dari sejak masa launching Tentunya dijual kosongan atau non-furnis Sehingga Show Unit hanya sebagai referensi desain saja ya Jika kalian ingin mengetahui bagaimana kondisi unit kita saat serah terima Bisa melihat di video saya sebelumnya Dipasarkan di tahap perdana yaitu di 71 unit Dengan total unit yang tidak begitu banyak Sehingga menyebabkan Cluster Heron ini adalah limited unit saja Selain itu mengacu dari size, dari layout, dan dari spek rumah Cluster Heron ini merupakan tergolong Salah satu Cluster favorit yang tentunya premium Berlokasi di kawasan yang sangat strategis Yang pastinya sudah tahu semua ini di mana Di The Spring Sumarekon Serpong at Gading Serpong Cluster Heron merupakan Cluster ke-8 di kawasan ini The Spring Sumarekon Serpong at Gading Serpong ini Merupakan lokasi yang paling dicari saat ini Karena berada di titik tengah antara BSD City dan Gading Serpong Sehingga dekat ke N Mall dan dekat juga ke SMS Mall Dan tentunya mempunyai dua akses tol Yaitu tol Jakarta Merak serta tol Jor 2 ya Exit belakang Ion Mall Salah satu selling point dari lokasi Cluster Heron ini Berada di 2 menit dari pusat kuliner Ruko Gold Fins dan Ruko Maggiore Jadi saya bilang ini walking distance saja Gimana menarik sekali kan Untuk shoe unit dari sebelah kiri saya itu Adalah 9x19 premium Yang tengah 11x16 premium Dan yang hook ini Yang akan saya ulas ini Tipe 11x19 premium hooknya Untuk luas tanah ini variasinya berbeda-beda setiap unit Tapi untuk ukuran standar punya luas tanah 209 meter persegi Dan luas bangunan baik hook dan standar itu di 278 meter persegi Kamar tidur 4 plus 1 Kamar mandi 6 plus 1 Carport untuk 2 mobil Dan garasinya untuk 1 mobil Perbedaan dari tanah hook dan standar ini ada di taman samping saja Untuk tanah hook taman samping tetap tidak bisa kita renov dan bangun sendiri ya Menarik konsep dari Cluster Heron ini mengambil konsep split level 2,5 lantai Bagian depan bangunan kita langsung ketemu carport di 2 mobil luasannya yaitu 5,9 x 5 meter 2 special features yang pertama Yaitu free canopy seperti di show unit Dan automatic garage door seperti yang ada di depan saya ini Jadi kita bisa buka dan tutup secara otomatis dengan menggunakan remote saja ya Nah ini adalah perbatasan Antar tetangga seperti ini nanti kita dapatnya Lalu untuk masuk ke dalam rumah Kita melalui pintu masuk utama Ini mengakses beberapa step anak tangga Yang kedua kita bisa akses ke dalam rumah melalui garasi tadi ya Nah ini adalah tampak samping akses tangga yang menuju ke bagian pintu masuk utamanya rumah kita Kemudian ini adalah garasi satu mobil yang otomatis tadi ya Bagi yang bertanya-tanya ROW jalan depan rumah kita itu seberapa real seperti di show unit ya jawabannya Untuk mengakses ke dalam rumah kita melalui beberapa step anak tangga seperti ini Sampai di step terakhir kita langsung ketemu area teras yang cukup luas Dan taman cantik di bagian depan rumah Nah untuk desain tamannya kita bisa olah secara mandiri sesuai dengan selera kita ya Nah dari sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan levelnya Tempat saya berdiri ini adalah setengah lantai lebih atas dari area karpot Oh ya untuk kanopi pada teras yang saya perlihatkan barusan itu tidak include ya Yang include hanya yang ada di karpot saja Jika kita memilih rumah hub pada tembok di bagian depan saya ini Nanti kita dapatnya bolong seperti ini langsung bisa mengakses dan melihat ke taman samping Konsep dari taman samping sendiri ini sedikit ada ketinggian tanah karena split level tadi ya Gimana konsepnya keren banget kan Karena size teras yang ada di depan pintu masuk utama ini cukup besar Kita bisa letakkan untuk tempat duduk tamu yang outdoor Mungkin 1-2 kursi beserta coffee table Special feature selanjutnya ini sudah include smart door lock seperti ini Yang tentunya sudah include face recognition Masuk dari pintu masuk utama kita langsung ketemu ruangan yang tanpa sekat Luasannya di 7x10 meter Di sini difungsikan untuk living, dining, serta kitchen area Bahkan yang di depan saya ini kita bisa letakkan untuk area tamu atau area storage Seperti di show unit ini Menarik pada pintu masuk utama Didesain dengan bukaan yang lebar dan tinggi Sehingga terkesan lebih mewah dan lebih gagah Di bagian tengah area kita langsung ketemu dengan living room area Di sini kita muat letakkan 1 sofa besar Satu sofa yang lebih kecil Dan beberapa single sofa Puff, coffee table, storage, serta panel TV Seperti di show unit ya Bebas aja desainnya karena area ini sangat luas Untuk finishing flooring seperti yang sudah saya sebutkan di awal video Ini kita bisa pilih Marmer import dari Itali yaitu statuario vision dan marmer lokal Yaitu crema sierra Masuk kembali lagi ke bagian samping living room Tepatnya di bagian belakang rumah Ini terdapat dining area ya Sebelumnya saya perlihatkan lagi Bagaimana view dari arah living room mengarah ke bagian area depan rumah Nah ini adalah dining room area nya Ada garden yang tertutup di depan saya itu Sebelah kanan saya ini adalah akses jendela yang mengarah ke taman samping Dan di bagian belakang kursi makan Di samping saya ini Itu adalah pintu geser berupa kaca clear yang mengarah ke backyard atau taman belakang Nanti saya perlihatkan ya Untuk pemilihan saiz meja makan Tidak perlu kita ragukan lagi Karena ini muat meja makan besar Beserta beberapa seater 6 hingga 8 seater ya Lalu di sisi sampingnya Ini kita bisa letakkan untuk kitchen Saiz kitchen disini juga tergolong luas Karena mengambil shapes U seperti di show unit Ini masih muat Penempatan kompor sink dan kulkas bisa mencontoh di show unit Sehingga terkesan spacious dan lebih banyak storage nya Next kita lanjut lagi Disini ada akses tangga naik dan turun Serta satu lift Lift sifatnya opsional Bisa pakai bisa tidak tentunya mempengaruhi harga Seperti yang sudah saya info di video awal saya tadi Sekarang kita turun ke lantai bawah Disini langsung ketemu area service Punya luasan 4 x 1,95 meter Disini ada satu akses tangga Menuju ke bagian area service lantai satu setengah Dan satu lagi toilet untuk ART Toilet ART disini Saniternya sudah menggunakan shower By Kohler Tentunya dengan grade yang berbeda Dari standar Di bathroom Yang lebih mewah Yaitu master bathroom ya Nah Ke bagian area luar rumah Disini terdapat Gudang atau storage Di bagian pintu-pintu di depan saya itu Kita bisa gunakan untuk gudang Serta di sebelahnya ini ada akses lift Jadi untuk lift Ini berhenti di setiap setengah lantainya ya Tidak perlu khawatir Pastinya ini memudahkan orang tua kita Untuk mengakses setiap lantai Nah ini adalah garasi satu mobil Punya luasan 4 x 5,5 meter Di sini langsung mengakses ke bagian area service tadi Garasi mobil sudah juga dilengkapi EV charging installation ready Jadi hanya berupa instalasinya saja untuk charger mobil listrik Tidak perlu khawatir untuk kapasitas setiap unit Listriknya ini memiliki daya 11.000 Watt ya Besar sekali nih Lantai satu juga tidak lupa dilengkapi dengan powder room Difungsikan untuk kamar mandi tamu atau kamar mandi kering Jadi di powder room ini tidak terdapat area shower Dan plusnya lagi Di setiap unit kluster heron ini Saniternya menggunakan cooler ya Pastinya mewah sekali Di bagian depan area rumah ini terdapat satu ruangan Di sini ada bedroom satu lantai satu Punya luasan sekitar 3,05 x 3,05 meter Tipenya adalah end suite bedroom Sudah dilengkapi dengan view bukan jendela yang mengarah keluar Lebar dan tinggi sehingga cahaya dan sirkulasi udara masuk secara maksimal Tipu end suite bedroom Tipu end suite bedroom Adalah bedroom yang mempunyai kamar mandi dalam Sangat nyaman sekali loh Untuk aktivitas Orang tua kita Karena tidak terdapat step anak tangga Namun bedroom ini bisa kita fungsikan Untuk kamar tidur anak Tamu Area kerja Dan area-area lainnya Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Lanjut lagi ke bagian area terakhir di lantai satu Ada backyard atau taman belakang Backyard ini mempunyai luasan 11 x 3 meter Tentunya sangat besar Yang bertanya-tanya kolam renang ini Input atau tidak Jawabannya tidak include Kita hanya mendapatkan tanah kosong saja Tapi jika kita ingin membuat kolam renang Seperti di show unit Ini sangat memungkinkan sekali ya Salah satu perbedaan Antara panjang tanah 16 dan 19 Yaitu terdapat di backyardnya Atau tamannya Panjang tanah 16 Taman berada di bagian samping rumah Sedangkan panjang tanah 19 Taman berada di belakang rumah Seperti di show unit ini Dan yang paling utama Salah satu keunggulan Sumarekonserpong Mempunyai dinding pembatas antar tetangga itu Adalah setinggi dua lantai Seperti di sebelah kiri saya Sehingga menimbulkan kesan aman Dan tentunya lebih nyaman ya Masuk lagi ke bagian dalam rumah Lantai satu dan lantai bawah Sudah saya ulas semua Kita lanjut ke bagian lantai satu setengah ya Kita naik ke setiap step anak tangganya Wah ketika saya naik Tidak terasa capek dan berat Karena ketinggian step anak tangganya itu Sudah diperhitungkan oleh desainer Secara Teliti Sehingga membuat kita lebih nyaman Sampai di lantai satu setengah Belok kanan dari tangga tadi Kita langsung ketemu dengan Service area Di sini ada area jemur Kamar tidur ART Serta area cuci Dan akses tangga putar besi Menuju ke area service Lantai bawah tadi Mengakses dari bagian dalam rumah Ke area service ini Kita melalui beberapa step anak tangga Nanti saya perlihatkan ya Ini saya perlihatkan dulu Bagaimana tangga putar besi Yang mengarah ke bagian area service Bawah tadi Nah ini adalah akses tangganya Seperti ini Kita turun lagi Masuk lagi ke dalam Bagian depan Tempatnya di bagian dalam Dari area service ini Kita langsung ketemu Satu area luar Di sini ada akses liftnya Dan di bagian kanan saya Tepatnya di depan saya ini Nah yang ini adalah Ruangan Bedroom 2 Di lantai satu setengah Tipenya End suite bedroom Sudah punya Bedroom dalam Seperti ini Sudah dilengkapi juga Dengan area shower Beserta saniter Dan titik water heaternya Komplit banget Dan tidak perlu Kita khawatirkan lagi ya Bedroom 2 dan bathroom tadi Mempunyai luasan total 4 x 4,9 meter Bedroom ini Punya view Bukan jendela Yang mengarah ke bagian depan rumah Tinggi dan besar Sehingga Setiap ruangan Di kluster heren ini Untuk urusan pencahayaan Dan sirkulasi udara Sudah diperhatikan Secara maksimal Oleh pihak desainer dan Developer Sumare konservo Di bagian depan Pintu masuk Bedroom 2 Ini ada Akses tangga lagi Sekarang kita naik Ke lantai 2 Sampai di lantai 2 Kita langsung Ketemu dengan area luar Yang luasannya Di 3,55 x 3,55 meter Di area luar ini Sudah terdapat Skylight Yang mengarah Ke bagian Langit Sehingga Pada siang hari Kita tidak perlu Menyalakan Lampu Cahaya Sudah masuk Secara maksimal Posisi Skylightnya Berada di bagian Akses tangga Dan akses lift Di depan saya ini Lantai 2 Terbagi Dalam 4 area Satu Ada area luar Dan Dua Ada Bedroom 3 Di lantai 2 Ketiga Ada masa Bedroom Dan yang keempat Ada Private Balkoni Yang keren banget Untuk spot kita Nongkrong Cantik Area pertama Yang akan Saya ulas Disini Ada Bedroom 3 Di lantai 2 Punya view Bukan jendela Dua arah Satu Ke arah Private Balkoni Dan satu lagi Ke arah Backyard Punya luasan Di 4,5 x 3,05 meter Tipe Bedroom ini Juga Adalah End suite Bedroom Mempunyai Kamar mandi Dalam Atau Bedroom Dalamnya Nah Seperti ini Jadi Kesimpulan Di setiap Bedroom Di tipe 11 ini Tipenya Semua Rata-rata End suite Bedroom Maka Dari itu Kapasitas Bedroom Itu 6 Plus 1 Nah Bedroom Ini Standar Aja Seperti Bedroom Bedroom Yang Lain Yang Sudah Saya Ulas Sebelumnya Lanjut Ke bagian Area Selanjutnya Di sini Ada Private Balkoni Tepatnya Di samping Dari Bedroom 3 Tadi Private Balkoni Mempunyai Luasan 2,15 x 4,15 Area Sebetulnya Kita Dapatnya Kosongan Tidak Mendapat Jacuzzi Seperti Di show Unit Tapi Kalau Kita Mau Renove Seperti Di show Unit Ini Sangat Memungkinkan Sekali Karena Show Unit Tipenya Hook Jadi Private Balkoni Bisa Open Space Seperti Ini Tapi Kalau Badan Private Balkoni Langsung Berbatasan Dengan Dinding Tetangga Kita Ide Menarik Pada Private Balkoni Ini Karena Di konsep Ada Jacuzzi Disediakan Akses Menuju Ke Bathroom Master Bathroom Seperti Ini Wah Ide Menarik Banget Ya Kebayangkan Kita Ingin Bersenang Senang Di Jacuzzi Atau Ingin Menikmati Berendam Di Batap Bathroom Master Bathroom So Pasti Tinggal Pilih Aja Asik Banget Kan Pada Area Depan Rumah Di Lantai 2 Ini Kita Ketemu Dengan Master Bedroom Punya Luasan Di 7,5 X 4,9 Meter Terbagi Dalam Dua Area Yaitu Area Tidur Dan Area Walking Closet Area Ini Kita Bisa Bagi Sendiri Dapatnya Ini Tanpa Sekat Partisi Di Belakang TV Jadi Plong Dan Lapang Saja Jika Kita Ingin Membagi Seperti Di Show Unit Di Bagian Depan Sofa Ini Masih Bisa Muat Banget Jika Kita Butuh Space Untuk Box Bayi Bebas Saja Kita Bisa Desain Sesuka Hati Kita Untuk Ukuran Ranjang Ini Muat Di 2x 2m Atau Locking Size Seperti Di Show Unit Serta Bisa Kita Tempatkan Di Kanan Kiri Ranjang Itu Untuk Set Table Master Bedroom Dilengkapi Juga Dengan Balkoni Yang Mengarah Keluar View Luas Serta Railing Tangga Menggunakan Kaca Temper Glass Sehingga Lebih Terkesan Modern Dan Lebih Terkesan Terang Oh Ya Untuk Finishing Lantai Setiap Bedroom Ini Menggunakan SPC Wooden Floor All Bedroom Ya Tentunya Menarik Di show unit Pada area Depan bed Atau Belakang TV Ini Digunakan Untuk Area Walking Closet Disini Kita Bisa Aplikasikan Wardrobe Tinggi Dengan E-shape Yang Berhadapan Sehingga Memaksimalkan Storage Tempat Penyimpanan Dari Pakaian Kita Maju Lagi Dari Wardrobe Kita Ketemu Dengan Bathroom Master Bedroom Menyeluasan Di 3x3,55 Meter Disini Sudah Include Bedtub Dan Area Shower Komplit Dan Mewah Tentunya Saniter Dari Kohler Dengan Grade Yang Lebih Bagus Dan Tinggi Nah Di Bathroom Ini Yang Saya Bilang Langsung Tembus Ke Private Balkon Di Lantai 2 Tadi Seru Banget Kan Kalau Kita Aktivitas Di Bathroom Ini Atau Di Jacuzzi Yang Terletak Di Private Balkon Tadi Lanjut Lagi Nampaknya Lantai 2 Kita Sudah Ulas Semua Lanjut Aja Ke Bagian Yang Kita Tunggu Tunggu Ada Apa Sih Special Features Dari Cluster Heron Ini Tentunya Udah Nggak Sabar Kan Sekarang Kita Langsung Naik Ke Lantai 2 Setengah Atau Paling Atas Ada Apa Aja Sih Yuk Intip Langsung Kalau Ada Lantai Atas Seperti Ini Mengingatkan Kita Dengan Konsep Leonora Yang Mempunyai Ethic Room Tapi Untuk Di Cluster Heron Disini Tidak Mempunyai Ethic Room Melainkan Mempunyai Spek Skydeck Ini Adalah Salah Satu Special Features Yang Paling Top Di Cluster Heron Lantai 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 Setengah Atau Bisa Disebut Dengan Lantai 3 Ini Cuman Ada Beberapa Area Seperti Ini Tapi Spesial Sekali Ada Area Lift Diberikan Satu Powder Room Yang Tidak Ada Area Showernya Untuk Memudahkan Kita Beraktifitas Ketika Di Area Skydeck Menarik Area Skydeck Di Tipe Ini Lebih Cenderung Tertutup Namun Untuk Video Dua Unit Sebelumnya Itu Menggunakan Konsep Yang Lebih Terbuka Atau Semi Indoor Dan Outdoor Gitu Ya Bisa Dijadikan Ide Skydeck Ini Mempunyai Luasan 3,5 X 4,05 Ditutup Di Bagian Depan Dan Diberikan AC Jadi Ini Tergolong Ruangan Indoor Dan Tidak Lupa Tetap Menggunakan Konsep Yang Transparan Yaitu Pengaplikasian Jendela Kaca Pada Bagian Depan Serta Pada Bagian Atap Dari Skydeck Ini Gimana Sudah Kebayangkan Akan Dijadikan Apa Area Ini Tentunya Pasti Ini Akan Menjadi Area Favorit Dari Kita Masing Masing Sudah Semua Saya Ulas Dan Saya Review Detail Sekali Dan Super Lengkap Langsung Aja Konteks Saya Untuk Ambil Unit Dan Mengenai Info Lebih Lanjut Saya Saya Dengan Gaby Marketing Dari Harmony Realty Di 0812 1295 4959 Langsung WA Atau Call Saya Saya Tunggu Nih Jangan Sampai Kehabisan Dan Harga Naik Ya So Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Dan Keluarga Kalian Yang Sedang Cari Rumah Di BSD City Dan Gading Serpong Bye See you In Next Video Ya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!